Intro Tarjamatul Habib Abdullah bin Hussein wa Akihi Tahir Al-Habib Abdullah bin Hussein dan saudaranya Al-Habib Tahir bin Hussein Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Al-Habib Tahir bin Hussein bin Tahir Ini dua bersaudara kakak beradik Yang sama-sama memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa Diceritakan Lama tal Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ilal madina Sa'aluhu ulamak madina an khalihi Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ketika datang Ke Madinah Para ulama Madinah bertanya kepadanya Tentang saudara ibunya Jadi Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini Ibunya adalah saudaranya Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Atau Al-Habib Tahir bin Hussein bin Tahir Nah ketika Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini datang ke kota Madinah Para ulama di Madinah bertanya tentang Saudara ibunya Kalau bahasa Indonesia ini kan paman Baik saudaranya bapak, saudaranya ibu paman Kalau bahasa Arab, saudara bapak dengan saudara ibu beda Kalau saudara bapak itu am Kalau saudara ibu khal Nah ini bertanya Mereka bertanya tentang Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Dijawab sama Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Sosok pamannya tadi ini Sosok pamannya ini Mereka kan tanya tentang sosok pamannya Bagaimana sosok pamanmu ini Dijawab Takhala'anil muhlikat Wa takhala'bil munjiyat Wa wasfuhul ihya' wa ziyadah Pamanku adalah takhala'anil muhlikat Dia mengkosongkan diri Menjauhkan dirinya dari muhlikat Perkara-perkara yang dapat menghancurkan Yang dapat membinasakan Itu di dalam kitab Ihya disebutkan itu Nah Ihya ini terbagi menjadi empat Salah satunya membahas tentang al-muhlikat Membahas tentang al-muhlikat Muhlikat itu Perbuatan yang dapat membinasakan seseorang Menjerumuskan seorang di lembah neraka Itu pembahasannya ada di dalam al-muhlikat Nah diantaranya apa? Sombong Bangga diri Kemudian iri Dendam Dan yang lain Sebagainya Ada disebutkan disitu Ayat Al-Quran Hadithnya Nabi Perkataan para Ulama Tentang keburukan Daripada sifat-sifat tersebut Kemudian diajarkan pula di dalamnya Caranya Solusinya kita untuk Menghindarkan diri Dari perbuatan-perbuatan buruk itu Sombong Ria Ria Bangga diri Dendam Iri Dan lain sebagainya Bagaimana cara kita membersihkannya Menjauhkannya dari diri kita Disebutkan oleh Imam Mullah Zali Katanya beliau Pamanku ini Orang yang jauh dari perbuatan yang dapat membinasakan Jadi tidak punya sifat sombong Tidak punya sifat Bangga diri Iri Ria Dendam Dan yang lain Sebagainya Jauh itu darinya Tidak membanggakan dirinya Tidak menyombongkan dirinya Atau tidak dendam Tidak iri kepada yang lain Losong Kemudian Tahala bin Munjiat Dihiasi dirinya Dengan perbuatan yang dapat menyelamatkan Dan memberikan kedudukan yang mulia Kosong hatinya Dari kotoran Diisi dengan kemuliaan-kemuliaan Ibarat kita punya ramari Tadinya full Isinya Barang-barang yang tidak diperlukan Lah ketika kita mau menggunakan Kita kosongkan Ini tidak diperlukan Tidak dipakai Buang Baru kita isi sesuatu yang kita Perlukan Mungkin pakaian Mungkin barang Mungkin benda Dan yang lain Sebagainya kita Tata Lah beliau seperti itu Sombong Ria Bangga diri Iri Higit Dan yang lain sebagainya Ini tidak diperlukan dalam hati Dibuang Dibuang sama beliau Yang ditanamkan Yang diletakkan di dalamnya Sesuatu yang diperlukan Seperti Al-ikhlas Al-warak Al-khawf Kemudian At-tawadu Dan yang lain Sebagainya itu ada semuanya Pada dirinya Itu beliau Jadi yang keburukan Ditinggalkan Kebaikan Dimasukkan Lalu Wawasfuhul ihya Waziada Sifatnya beliau katanya Seperti apa yang dijelaskan Oleh Imamul Ghazali Dalam kitab Ihya Bahkan lebih Jadi sifatnya Seperti Bahkan lebih Dari apa yang diterangkan Oleh Imamul Ghazali Dalam kitab Ihya Karena itu mereka Tidak meninggalkan Ihya Mereka baca Ihya Dan mereka Amalkan Apa yang ada Dalam Ihya Lah karena mereka Mengamalkan Apa yang mereka Dapatkan ini Lebih dari Ihya Apa yang mereka Amalkan Membuat mereka Mendapatkan apa Lebih daripada Ihya Karena itu beliau Mengatakan Sifatnya Seperti apa yang Dalam kitab Ihya Bahkan lebih Itu sifat Tentang Al-Habib Abdullah bin Hussein Bin Bin Tahir Al-Habib Ali Bin Muhammad Al-Habsi Beliau berkata Tentang Al-Habib Abdullah bin Hussein Ini Katanya Al-Habib Ali Habsi Jika seseorang Ingin mencatat Amal Amalnya Al-Habib Ali Abdullah bin Hussein Suha Jadi gak usah Berusaha Ngitung Percuma Kamu ngitung Gak akan mungkin Menemukan Hasilnya Kita ngitung Untuk menemukan Hasilnya Tapi kenikmatan Allah Kalau kita mau ngitung Percuma Gak mungkin Kita menemukan Tapi kalau kamu Ingin tahu Gak apa-apa Coba hitungan Kalau hanya ingin Tahu Agar kamu bisa Benar-benar Bersyukur kepada Allah Atas yang kamu miliki Walaupun itu Nampaknya kecil Akan tetapi Sangat besar Kita dikasih oleh Allah Kenikmatan Bisa mencium Itu kelihatannya Kecil Tapi kalau kita Teliti Kita amati Kita renungi Kita Amin Ternyata Itu adalah Kenikmatan Yang sangat besar Begitu juga Dari penglihatan Dan lain sebagainya Agar kamu bisa Benar-benar Menghargai Kenikmatan Yang terlihat Kecil Dari Allah Subhanahu Wata'ala Katanya Tidak mungkin Tidak ada Seseorang yang Akan bisa Menghitungnya Daripada Amal perbuatannya Ini menggambarkan Karena Banyaknya Jadi karena Banyaknya Amal kebaikan Yang dilakukan Oleh beliau Sehingga Orang mau Mencatatnya Atau menghafalnya Itu sulit Kalau kita ada Duit banyak Bingung kan Mau ngitung Banyak Misalnya Satu Tempat ini Duit Bingung kita Mau ngitung Sedikit Gampang Ngitungnya Jadi sesuatu Yang bisa dihitung Itu berarti sedikit Satu T Setitik berarti Tapi kalau banyak Bingung kita Aduh Menghitung Bingung Karena itu Sangking begitu banyaknya Bahkan Orang-orang yang hidup Di zaman Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Orang-orang yang hidup Di zaman beliau Berkata apa Julasau Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Ya gulun Ma'arufna Anna Fid-dunya Ilamat Lama Matawalat Hussein Mereka Orang-orang yang mulia Orang-orang yang istimewa Yang hidup di zamannya Al-Habib Abdullah bin Hussein Mengatakan apa Kita ini Selama ini Tidak menyangka Bahwa kita hidup di dunia Kecuali setelah meninggalnya Al-Habib Abdullah Jadi ketika meninggalnya Al-Habib Abdullah Baru mereka merasa bahwa mereka di dunia Sebelumnya Mereka tidak merasa ada di dunia Hebat ya Orang-orang terhipnotis Bukan hipnotis untuk dicuri barangnya Tapi terhipnotis untuk asyik Dengan kebaikan ketaatan Mereka asyik Senang Dijak baca Al-Quran Dijak sholat-sholat Dijak zikir-zikir Dijak ilmu-ilmu Dijak dakwah-dakwah Jadi asyik Gak iling dunia sudah Gak ingat dunia Jadi gak ada dunia sudah Mereka ini gak ada dunia Yang ada zikir Yang ada ilmu Yang ada Rasulullah Yang ada Allah Ingatan mereka Sehingga mereka baru menyadari Bahwa mereka itu hidup di dunia Setelah meninggalnya Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Seperti itu mereka dulu Menikmati Benar-benar Menikmati Begitu asyiknya Sehingga mereka gak merasakan Bahwa mereka hidup di atas Dunia Gala Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas In faddan lalfagihil mugaddam Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Akhaf anlayardal fagihil mugaddam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas Ini termasuk gurunya Al-Habib Ali Habsi Bahkan Syekhul Fatah Beliau berkata apa Berkata Kalau misalnya Kita lebih mengunggulkan Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Kita akan unggulkan Tapi kuatir Fagihil mugaddam gak ridho kepada kami Jadi Apa ya Memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa Jadi bukan karena kurang ajar Atau Kalau berani Mereka akan lebih mengunggulkan Al-Habib Abdullah Daripada fagihil mugaddam Tapi gak berani mereka Melakukan hal tersebut Gak berani Itu menunjukkan Begitu istimewanya Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Gala Al-Habib Idrus bin Omar Al-Habsi Termasuk juga gurunya Al-Habib Ali Habsi Katanya Al-Habib Idrus bin Omar Kita ini Datang ke Lahir Abdullah bin Hussein bin Tahir Membawa beberapa permasalahan Yang kita bingung Tentang masalah tersebut Baik itu dalam ayat Quran Baik itu dalam hadisnya Nabi Atau yang lainnya Datang ingin bertanya Ingin mendapatkan jawaban Dari permasalahan yang mereka sendiri Masih membingungkan Lahir Abdullah bin Hussein bin Tahir Ini Katanya Al-Habib Idrus bin Omar Terkadang Kita hanya datang Permasalahan itu langsung Clear Langsung kita fahami Sebelum kita bertanya Hanya dengan melihat Hanya melihat Al-Habib Abdullah bin Hussein Permasalahan itu Langsung kita fahami Padahal kita datang ini Untuk bertanya Entah itu tentang ayat Quran Atau bahan hadis Kita datang Niatnya untuk bertanya Tapi dengan melihat beliau Langsung Terbuka Faham Daripada masalah itu Akhirnya tidak ditanyakan Sudah Terkadang juga beliau Lahir Abdullah bin Hussein bin Tahir Ini menjawab Pertanyaan orang-orang itu Yang ingin bertanya Sebelum mereka bertanya Jadi seakan-akan Sudah diketahui Mereka akan bertanya Tentang apa Sehingga diterangkan Masalah ini Gini Masalah itu Gini Masalah ini Jawabannya seperti ini Jadi mereka tidak tanya Sudah di Dijawab Terkadang mereka tanya Baru di Dijawab Ini Para Aulia Sama dengan kita Terkadang kan gitu Terkadang kita datang Punya masalah Tapi kita belum Menyampaikan masalah kita Sudah dijelaskan Masalah seperti ini Kita harus seperti ini Nanti seperti ini Sudah dijawab Kita belum tanya Kita masih mau Minta solusinya Tapi sudah mendapatkan Jawaban Kadang kalau kita Datang ke rumahnya Atau misalnya kita Datang ke majlisnya Subhanallah yang disampaikan Sesuatu yang memang Kita ingin Menanyakan Tapi sudah di Jawab Itu terjadi Kadang-kadang seperti itu Sehingga kita mendapatkan Solusi sebelum Bertanya Nah seperti itulah Keadaan mereka Yang hidup di zamannya Al-Habdullah bin Hussein bin Bintu'ahir Tapi terkadang Yang tidak disampaikan Nunggu kita datang Bertanya baru Kita mendapatkan Jawabannya dan Solusinya Nah masih banyak lagi nih Cerita tentang Al-Habdullah bin Hussein bin Tuh'ahir Atau sederhana Al-Habdullah bin Hussein bin Tuh'ahir Mudah-mudahan Sedikit banyak Apa yang mereka Dapatkan Apa yang mereka lakukan Dapat kita tiru Dan kita teladani Dan kita bisa mendapatkan Hal yang sama Dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wahel temenahuni shariifal magam Ana abdukum ya uhailal wafaa Wafi kurbikum marhami wa shifa Fala tusgimoni bittolil jafaa Wamunnu biwassilin wala wafil manam Amutu wa ahya ala hubikum Wadulli ladaikum wa inzibikum Waraha turuhi rajagurbikum Wa azmi wa qasdi ilayikum jawam Fala jishtu in kan kalbi sagan Ilal bu'adi an ahlihi walwatan Wa man hubuhum fi'lhashagat katan Wa khamara minni jami'a l'idham Ida marrabil galbi dhikaru alhabib Wa wadil agiigi wa zaga al-katiib Yamilu kemailu 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 kebibu ratiib Wa yahatazu min shoghi wa al-ghulam Amutu wa mazurtu za kalbina Wa tilg al-khiya ma wafiha almuna Wa lamadnu yaoman ma'amandana Lina thamil muhaia wa shorabil mudam Lain kana hadha faya khurbti Wa ya tola huzni wa ya khurbti Wa li husnudhanlin bihi khurbti Bi rambi wa hasbibihi ya ghulam A'sa allahu ya shafi ghaleelah shudud A'sa allahu ya shafi ghaleelah shudud Bi wawasal alhabayib wa fakil guyud Farambi rahimun kariimun wadud Yajudu ala maya shabil maram Wa alhamdulillahi rabbil alameen Wa alhamdulillahi rabbil alameen Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa salati ala asad mahlukatik Siyadina Muhammadin wa alayhi wa sahbihi wa salim A'adad malumatik Wa midad kelimatik Kul ma dhakaraka wadhakarhu alzakirun Wa gafaladik Wa alhamdulillah Rabba nafakna bima alamtana Rabba nafakna bima alamtana Rabba nafakna Rabba nafakna Wa fakahna Wa fakahna Wa kharapna Wa karabatin lana salatullah dhashal mutsafah men ilal haqe dainah walwafah bikitaabin vihi linnas shifah wala al-ahil lgirah mishrafah wala sahb ilmashabih ilghrar allahumma adina bihuda kujjalna mimma yusar ufidhah kujjalna tualina wali ansewa kujjalna 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 allahumma salli wa sallim ala siyadina muhammad miftaah bap rahmat illah adama fihilm la salata wa salama wa ala al-ahil wa sahbih allahumma aj'al fi ta'atika farahi wa sruri wa fi mرضatika jami amuri allahumma ya alim bihalati wa ma tali ala sarai ri wa niyati ikdi jami hajati wa wa sallam wa sallam wa sallam Jumiyah hasenati Wasamihni Fima maza wa mayaati Waktubni fi diwani sadati Wasiluk bi sabila Najati fi hayati Wama mati Rahibun fi ridaak Mustaslimun likadak Faktubni min awliyaik Wasiluk bi sabila hudaak Walaikni bi asfyaak Allahumma asilni biman yusiluni Ilaik wa ajma'ni biman yajma'ni Alaik wa yasirli minal amal Salihati ma yujibul Ya zulbaladik Salah Allahumma asil Wa ta'abina dulgubul wa alikbal Wa salahku al-hala ila hadir Rasulullah Muhammad al-Abdillah Wa abai wa ikhwani minal anbiya wal-musalin Salawatullahu wa salamu ala imajma'in Wa rizwajil Rasulullah wa ahli bayati wa dhuriati Wa sahabihi wa tabi'in wa mantabih Anbi ahsani ilayya middin Walaikum warah jamin awliya wal-salihin Wushadat wal-mukarabin Wa al-ulama'l-ammin Wa al-fuga'u al-muhadith Wa al-muhaditha mufasir Wa imat al-mustirin Wa al-mukalidin Wa al-jami'i mustanif Wa al-kutubi al-nafi'ah Wa al-zul-sammin Amin al-imamin Al-jadr al-salam Abihah Amin Muhammad bin Muhammad al-ghasari Wa al-usuni Wa al-furuhim Wala al-wajir Allahum Zilin 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 Muhammad Al-Rajru Al-Ars Wa al-ubi Yosu Bin Al-A'ad Al-Hasani Wa al-Sigh Sultanah Zilin 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati